Terima kasih. 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 Oke deh, kalau kayak gitu, tanpa menunggu berlama-lama lagi kepada Pak Pandi, label Hanggono. Hanggono, aku persilahkan, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Ini sebelumnya, Riza, kita mau putar video dulu ya? Iya, Pak. Benar. Ini sebelumnya kita perkenalan dulu. Jadi, saya dari NanoFest. Ini kita ada video singkat tentang apa sih NanoFest itu. Cuma di-share dulu. Oke. Terima kasih. 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 Terima kasih, Riza. Kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya, perkenalan dulu. Nama saya Vandi, Vandi Lebel Hongkono. Oke, ini ngomongnya gue lu aja kali, biar enak. Jadi, gue Vandi, gue lulusan teknik kimia dari UI, dan sekarang kerjanya di NanoFace sebagai bisnis developer. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, ini kok lulusan teknik kimia kerjanya bisnis development gitu kan, terus di NanoFace. Nah, ini kebetulan bisa dibilang ya saya beruntung lah karena ilmu yang saya punya, ilmu yang gue punya, jadi bisa join NanoFace awal tahun ini. Jadi, NanoFace itu apa sih? Jadi, NanoFace itu aplikasi, aplikasi untuk investasi di App Store, bisa dicek ya di Apple Store ada, di Google Play Store juga ada. Jadi, gimmicknya itu, jadi NanoFace itu sesuai dengan namanya Nano, kita bisa mulai investasi dari 5.000 rupiah aja. Jadi, zaman sekarang ini kan, terutama mungkin teman-teman yang sekarang anak-anak muda itu udah melek investasi. Nggak kayak, mungkin saya pas dulu nggak terlalu melek investasi. Cuma, zaman sekarang kita ingin mengenambil orang-orang Indonesia, jadi bisa investasi mulai dari 5.000 perak aja nih. Jadi, itu produk-produk NanoFace itu ada banyak. Yang paling utama, dua yang bisa dibilang apa ya, kategorinya ada dua yang besar lah. Saham luar negeri dan juga kripto. Nah, ini produk-produk NanoFace juga ada beberapa kayak ETF dan mungkin ada yang bakal launching nanti, Inverse ETF namanya. Jadi, terutama di market sekarang nih lagi bearish, pair market, kita bisa invest di Inverse ETF itu juga masih bisa untung ya. Jadi, harga tuh nggak harus naik doang untuk kita untung di investasi. Dan pengalaman kerja sendiri di NanoFace sekarang sih fun banget ya. Jadi, bener-bener fun, banyak banget acara-acara. Jadi, kayak misalnya minggu depan juga ada acara Nobar ya. Acara Nobar Tor Love and Thunder juga. Thank you, Ibu Sally dan tim Hire untuk range. Terus, dan kalau dari gue sendiri sih, Nano itu bener-bener peduli banget sama well-being dari semua employee-nya ya. Bahkan kayak ada sesi sama psikolog kalau misalnya ada membutuhkan, kayak gitu-gitu lah. Dan kita juga actively hiring. Jadi, bisa follow di sosial media kita semuanya. Dan ini ada satu sosial media yang lumayan menarik sih, Nano Squad Life ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau ngintip kehidupan anak-anak Nano nih, bisa lihat di Nano Squad Life. Dan di situ juga ada kadang-kadang luang kerja di post. Dan kalau ada mau join sama Nano, bisa langsung email juga ke carriers.nanoface.io. Ini kita open untuk posisi apa aja sih. Terutama mungkin yang kita non-stop hiring tuh pasti produk dan dev ya. Produk dan development. Jadi, bisa langsung lempar CV aja ke email itu yang dilayar. Oke, kita mulai ya. Blockchain. Apa sih blockchain itu? Secara definisi, blockchain itu bisa dibilang apa ya? Kalau kita lihat dari katanya kan blockchain. It's a chain of blocks. But, apa sih block itu? Nah, ini ada quote dari Transmission nih di The Economist. To understand the power of blockchain systems and the things that they can do, it is important to distinguish between the three things that are commonly modeled up. Jadi, ada tiga nih, hal yang sering dikaitkan dengan blockchain. Yang pertama tuh adalah Bitcoin currency, Bitcoin. nomor dua itu ada specific blockchain that underpin it. Jadi, itu ada, kita bisa refer to blockchain itu ke teknologi blockchain yang ada di, sebagai landasan Bitcoin. Dan juga yang ketiga ada idea of blockchain in general. Nah, dalam, untuk meluruskan nih, kita bakal ngomongin idea blockchain in general ya di sini ya. Jadi, Bitcoin dan juga mungkin jaringan-jaringan blockchain lainnya itu, itu sebagai, ya mungkin nanti kita nyeram-jaringan sedikit di belakang. Nah, by definition, blockchain itu adalah, blockchain is a shared immutable ledger, that facilitates the process of recording transaction and tracking assets in a business network. Jadi, sebenarnya nggak beda dengan ledger catatan gitu ya, yang ada zaman sekarang. Sekarang juga bukan pake system. Cuma, bedanya adalah ini ledger-nya ini shared dan immutable. Ini kata kuncinya ya, shared dan immutable. Immutable itu apa? Jadi, nggak bisa diubah. Bukan nggak bisa sih, mungkin bisa diubah, tapi susah sekali untuk diubah. Dan kata kuncinya juga adalah shared, dan juga ini recording transaction dan tracking asset-nya juga ya. Ini kalau bisa salah satu sifatnya blockchain itu, traceability-nya mungkin sangat mudah dilakukan. Dan aset-nya itu bisa apa aja? Bisa berupa aset yang intangible kayak fisik, rumah, mobil, segala macam gitu. Atau juga intangible kayak IP, brand, branding. Ini saya kasih contoh di sini ada satu blok. Jadi, di blockchain itu kita ada, sebutannya ada bloknya, chain of blocks. Jadi, blok itu apa? Nah, dalam satu blok itu ada data-data yang diisi. Ada isinya itu data-data dalam satu blok. Nah, ini kalau misalnya contohnya di blok satu misalnya. Blok satu ini kita sebut Genesis block. Ini ada transaction A, transaction B, transaction C, transaction D. Saya kasih contoh transaction di sini karena salah satu yang fungsi blockchain yang paling umum, paling mungkin teman-teman tahu juga, adalah untuk mencatat transaksi ya. Jadi, transaksi dari saya ke orang lain, dan berapa transaksinya jumlahnya. Dan di bawah ini ada, di bawah itu ada hash. Hash itu adalah semacam unique identity dari blok tersebut. Nah, ini dalam satu blok ini datanya ada bisa banyak. Nah, setelah itu dari satu blok ini ada lagi blok dua, blok tiga, dan seterusnya. Beribuan lah, saya blok N di sini kan. Nah, ini di kanan atas bisa dilihat hash itu unique fingerprint of the block. Jadi, dalam blok itu, tiap blok itu nggak akan ada yang hash-nya sama. Nah, ini ada blok satu, blok dua, blok tiga, dan seterusnya. Blok itu apa sih? Jadi, dalam tiap blok itu biasanya ada catatan waktunya juga sih. Jadi, blok satu itu dari kapan sampai kapan, blok dua dari kapan sampai kapan, dan seterusnya. Dan tiap blok ini, dia selalu ada data previous hash-nya. Jadi, di sini itu membutuhkan kontinuitas. Jadi, di blok dua misalnya, di blok dua ini ada data previous hash-nya berapa. Jadi, kalau bisa dilihat di sini, blok satu nih hash-nya belakangnya 92, 8, 10 ya. Di blok dua ini ada data dari previous hash juga. Jadi, dia tahu, oh blok sebelum gua nih, apa sih si blok satu ini? Blok satu ini identitasnya ini, dia fingerprint-nya. Blok tiga juga sama. Blok tiga ini sebelum blok tiga, sebelum saya apa ya? Sebelum gua apa ya, bloknya? Nah, blok ini hash-nya ini, yaitu blok dua, dan seterusnya. Nah, jadi blockchain ini adalah, bisa dilihat, banyak sekali blok. Dan ini sambung menyambung, jadi membentuk kaya rantai gitu ya. Ini kayak membentuk suatu cerita gitu. Di blok satu ada ABCD, blok dua ada EFG, blok tiga ada HIJKL, dan seterusnya. Nah, blok-blok baru ini ditambahkan itu berdasarkan ada consensus mechanism to prevent spammy behavior. Nah, ini apa nanti saya akan jelaskan. Salah satu ciri blockchain itu adalah temper resistant. Dalam artian nih, kalau misalnya sebelumnya di blok dua ini ada EFG, ya kan? Dan ada orang nih, ada orang mau mengubah, aduh ini EFG, transaksinya salah nih, atau ada yang mau jahat lah gitu. Misalnya transaksi E nih, misalnya contohnya ya. Saya ambil transaksi E, saya transfer ke, misalnya saya transfer ke Riza, satu juta gitu kan. Saya mau curangin, saya mau kurang-kurangin di kita, transfernya jadi 900 ribu aja gitu kan. Nah, saya ubah nih transaksi E-nya jadi E2. Nah, ini kalau pada saat kita mengubah transaksi di blok dua ini, ini akan mengubah hash keseluruhannya. Jadi hash-nya ini, pada saya mengubah isi dari blok itu, hash-nya akan berubah juga. Nah, begitu hash-nya berubah, si blok tiga ini yang tadinya, ini hash sebelumnya kan ini nih, 98, 3, 10. Kok sekarang blok duanya udah beda ya? Nah, ini akan membuat semua blok setelahnya itu jadi invalid. Jadi, begitu ini terjadi, ini harus di, yang ini akan di reject gitu. Jadi, misalnya saya mengubah transaksi ini, perubahan yang saya buat akan di reject gitu. Nah, untuk sifat blockchain juga yang tadi pertama itu, shared ledger ya. Jadi, ini adalah contoh ledger, centralized ledger. Jadi, bisa dibilang misalnya ada skenario seperti yang digambar ini ya. Ada bank, terus ada klien A, B, C, D. Nah, ini masing-masing orang nih, masing-masing klien, punya ledger-nya masing-masing. Bank juga punya ledger-nya sendiri kan. Jadi, misalnya si bank bilang, oh klien A ngutang sama saya 1M, klien B 2M, C, D sama-sama 3M gitu misalnya hutangnya. Tapi, misalnya let's say si klien C nih. Klien C, oh enggak, tapi dalam catatan saya kemarin saya udah bayar nih. Saya udah bayar 1M, jadi sisa hutangnya 2M. Nah, bank nggak setuju dong. Oh, tapi di catatan saya masih 3M. Nah, dalam kasus ini kan si klien C ini harus meyakinkan bank, memberikan bukti-bukti ke si bank, bahwa, oh ini saya udah bayar loh 1M dari hutang saya gitu. Nah, setelah misalnya bank sudah menyetujui, oh ya bener, ternyata kamu udah bayar. Oke deh, berarti hutang kamu sisa 2M. Barulah ledger-nya bank ini diubah. Nah, dalam skenario ini, bisa dibilang si bank masing-masing tuh punya ledger-nya. Punya ledger masing-masing, cuma bank itu punya ledger yang disebut golden ledger. Jadi, apapun yang klien bilang, itu kalau misalnya beda dengan bank, dia harus nyakinin bank gitu. Nah, kalau misalnya ada skenario bahwa ada orang bank yang bisa dibilang nakal nih gitu kan. Walaupun ternyata C udah bayar, tapi ya bank pro-pro nggak bayar, si bank tetap bisa, oh enggak, lu belum bayar kok gitu. Nah, kalau dalam kasus real life ya itu ujung-ujungnya mungkin ke pengadilannya. Cuma, nah inilah contoh yang bisa dibilang centralized ledger. Nah, tetapi dalam blockchain itu, bisa dibilang ledger-nya itu distributed. Nah, ini ada node masing-masing, A sampai E, A, B, C, D, E. Ada satu ledger yang di-share sama semuanya ini, A, B, C, D, E. Jadi, misalnya si A nih, si A mau nambahin transaksi gitu kan. Oh, A misalnya ngutang ke D. Eh, D, gue bayar hutang ke lu ya, gue lunasin gitu kan. Nah, pada saat transaksi ini mau dilakukan, si A ini menginfokan ke semuanya. Jadi, si A bilang, oh saya mau bayar. B, C, D, dan E itu sama-sama kayak bersaksi melihat gitu. Oh ya, si A bener bayar ke D. Begitu udah terjadi, oh ya A bayar ke D ya, oke. Akhirnya transaksi si A bayar ke D itu ditambahin ke ledger. Jadi ini, dan itu ledger-nya itu semua yang dipegang oleh semuanya itu sama persis gitu. Jadi dalam hal ini nggak ada centralized figure dalam skenario ini gitu. Nggak seperti ini kan kalau ini centralized figure-nya bank. Jadi apapun kata bank itu selalu yang bener gitu kan. Kalau ini ya konsensus. Mungkin kalau misalnya dalam masyarakat ya kayak bisa dibilang apa yang musyawarah kali ya. Nah, ini apa sih contohan distributed ledger gitu kan. Nah, distributed ledger itu bisa dipakai tanpa central authority gitu. Jadi bisa dibilang dalam kasus ini nih misalnya. A, B, C, D, dan E. A, B, C, D, dan E ya. Ini nggak harus saling percaya satu sama lain gitu. Jadi bisa aja. A ini nggak percaya sama B misalnya. Cuma begitu dia transaksi ke B, kan ada saksinya juga yang lain gitu. Dan apa ya, ini juga bisa dipakai buat create value atau issue asset gitu. Dan juga bisa transfer. Ini ya sifat-sifat ledger seperti biasa sih gitu. Ini nanti akan saya, saya akan balik ke sini lagi nanti. Nah, itulah tadi sifat blockchain. Jadi yang ingin saya halen itu dua ya. Distributed dan juga security-nya sih. Temperproof. Nah, di blockchain sendiri bisa dibilang ada tiga layer of application ya. Ini banyak yang nyebut sih. Ini blockchain 1.0, 2.0, 3.0 dari bawah atas tuh. Jadi yang paling dasarnya itu adalah currency. Currency itu seperti Bitcoin. Jadi dalam blockchain yang ini, currency ini, jadi bisa dibilang tiap block itu ada data transaksi. A kirim ke B, 1 Bitcoin pada jam 7 malam misalnya. B kirim ke C, 2 Bitcoin jam 8 malam dan seterusnya. Nah, aplikasi selanjutnya dari blockchain juga ada yang namanya smart contract. Nah, smart contract ini yang tadi ada, ini memfasilitasi yang tadi ini. Misalnya A dan B itu nggak percaya. Tapi gimana caranya mereka bisa transaksi gitu satu sama lain. Ada namanya smart contract juga. Jadi smart contract ini dalam blockchain, ada set of rule yang bisa di-deploy di blockchain. Dan ini berdasarkan programming aja. Jadi ini bisa dibilang ya kayak kalau misalnya kalian misalnya di programming atau Excel itu kan ada set of rule-nya. If A, then, apa. If B, then, apa gitu kan. Ini sama misalnya, if saya ngirim ke Riza 1 Bitcoin, maka Riza harus ngasih saya satu stake gitu misalnya. Saya beli stake gitu ya. Dan seterusnya gitu. Banyak banget ya bisa dibikin di smart contract ini. Dan pada kenyataannya, aplikasi di dunia nyata juga di blockchain ini banyak banget smart contract-smart contract-smart contract-nya gitu. Dan yang paling atas bisa dibilang, banyak yang bilang blockchain 3.0 yaitu DApps. DApps itu decentralized apps. Jadi dari smart contract yang seperti tadi, if A, then B, dan seterusnya, akhirnya orang-orang bikin juga semacam aplikasi-aplikasinya. Nah ini banyak juga yang nyebut DeFi, decentralized finance. Nah itu masuk dalam kategori DApps juga. Seperti misalnya pinjam uang gitu kan. Pinjam uang atau kamu minjemin uang, jadi borrow and lend. Terus ada juga kayak misalnya NFT market, kalau misalnya teman-teman tahu, kayak OpenSea gitu-gitu. Itu juga bisa dibilang DApps dan seterusnya. Ini banyak banget. Contohnya kayak di Google Play Store aja kan beli aplikasi. Oke. Nah ini struktur transaksi dalam blockchain. Jadi pada saat, yang tadi di awal itu kan ada sebutan pada saat transaksi dilakukan, ujung-ujungan pasti akan di-add di block baru gitu kan. Nah ini sebelum di-add di block baru nih adalah flow-nya nih. Jadi pertama, transaction request. Jadi misalnya saya mau kirim duit ke Riza, satu Bitcoin. Nah saya request nih. Nah request ini dengan cara kalau misalnya di blockchain kita ada identitas ya. Identitasnya itu biasanya dalam bentuk private key. Atau kalau misalnya sehariannya kita pakai wallet gitu lah. Anggaplah. Jadi biar orang tuh tahu, oh ini tuh Fundy loh gitu. Jadi setelah transaction request, transaction ini di-broadcast. Jadi udah begitu udah di-approve ini. Oh ini Fundy bener yang mau membayar Riza, satu Bitcoin. Setelah itu transaksi ini di-broadcast ke semua node. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman lihat, kan ada dalam skenario lima node itu. Misalnya saya si A lah. A itu bilang ke BCDE, oh ini saya mau kirim ke Riza, satu Bitcoin loh di-broadcast gitu. Nah setelah itu transaksi ini di-validasi. Nah di-validasi ini harus mayoritas dari node owner itu harus memvalidasi bahwa, oh bener nih Fundy bener mau ngirim satu Bitcoin ke Riza. Setelah terjadi, setelah mayoritas sudah memvalidasi, akhirnya transaksi saya itu di-add, ditambahkan ke ledger bersama itu. Jadi dimasukin ke blockchain. Begitu. Nah tapi, konsensus mekanisme. Nah ini, saya balik dulu ke atas sebentar ya. Nah, yang ketemper resisten ini ada satu yang dari ketinggalan nih. Misalnya, saya jahat nih, saya mau ngubah transaksi yang di blok 2 ya. Sebenarnya bisa aja, tapi transaksi selanjutnya ini yang blok 3 dan blok 4 dan blok 5 dan seterusnya, saya harus mengubah juga gitu. Kalau misalnya kasusnya kayak gini cuma ada 4 blok, ini kan mungkin simple ya. Apalagi komputer zaman sekarang tuh cepet banget nih. Kalau misalnya kalkulasi misalnya, ini blok 2 nih saya ubah, hash nya berubah kan. Nah blok 3 saya modifikasi juga, biar include hash nya blok 2 ini. Itu bisa aja dengan komputer zaman sekarang. Super komputer gitu-gitu udah bisa banget. Tapi, nah kalau misalnya kayak gitu, semua orang bisa dong berarti kan mengubah ini. Nah ini, biar nggak gampang ngubahnya, itu ada yang namanya konsensus mekanisme nih. Jadi, untuk mempersulit nih, untuk mempersulit dalam membuat blok, misalnya Bitcoin dan Ethereum, nah itu di, mereka menambahkan dalam tanda kutip ya, itu kayak semacam soal komputasional gitu, soal, ya anggaplah kok soal matematika gitu. Nah, untuk men-solve soal itu biasanya membutuhkan waktu juga nih. Misalnya kalau misalnya Bitcoin sekitar 10 menit kali ya, Ethereum mungkin kayak 15-20 detik. Jadi kalau untuk memprevent yang tadi saya sebutin di awal, ini adalah mekanisme untuk memprevent spammy behavior gitu. Jadi, kalau misalnya nggak ada ini, bisa aja tuh tiap blok baru tuh di-generate ya se persegihan detik cepet banget gitu. Dan gampang banget untuk orang tuh mengubah semua ledernya itu, semua catatan di blockchain-nya itu. Nah, inilah ditambahin konsensus mekanisme. Jadi, kalau misalnya dalam Bitcoin dan Ethereum yang sekarang nih, mereka memakai namanya proof of work. Proof of work itu, jadi tiap kali ada blok yang mau ditambahin, misalnya sekarang anggaplah blok 5000 gitu kan. Berarti next-nya kan ada blok 5001. Nah, blok 5001 ini siapa yang berhak untuk menambahkan blok itu ke blockchain? Itu adalah yang berhasil menyelesaikan permasalahannya itu. Proof of work. Ada soal matematikanya lah gitu kan, anggapannya tadi kan. Nah, soal matematikanya itu. Nah, ini based on computational power. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ngikutin isunya kan banyak sekali komplain ya dari masyarakat. Nah, waktu itu kan Elon Musk. Elon Musk juga ngomong nih, Bitcoin ngabisin energi banget nih. Karena butuh computational work ini, computational power ini. Nah, karena ada isu-isu seperti itu, ada beberapa blockchain baru. Ada beberapa blockchain baru yang dia move ke, ada proof of stake, proof of history. Nah, ini butuh energi yang jauh lebih rendah dibandingkan proof of work. Karena untuk menentukan siapa yang berhak nambahin blok baru itu, dia semi-random. Semi-random berdasarkan pooling. Pooling itu apa? Jadi, orang-orang tuh ngumpulin currency-nya. Misalnya, saya ambil contoh Cardano ya. Jadi, mereka ngumpulin Cardano-nya di node masing-masing. Misalnya, node A itu ada 5.000, node B itu ada 2.000, node C 3.000 gitu kan. Nah, ini semi-random jadinya. Akhirnya dipilih siapa yang berhak untuk menambahin blok baru ke blockchain. Itu berdasarkan chance gitu. Misalnya, 5.000. Berarti kan dia 5.000 per total. Totalnya tadi 8.000 ya. Berarti dia ada chance 5 per 8 untuk diselect. Kurang lebih begitu. Jadi, semua orang nggak ada chance buat diselect. Jadi, regardless of the composition of power. Nah, ini ada banyak lagi sih konsensus mekanisme lainnya. Cuma mungkin yang well-known itu tiga ini kali ya. Tipe-tipe blockchain. Nah, blockchain-nya juga ada yang publik, ada yang private. Mungkin kalau yang selama ini kita ngomongin yang kita tahu ya, kayak Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon, gitu-gitu. Itu adalah blockchain publik. Jadi, blockchain publik itu open participation. Siapa saja bisa ikut. Gitu kan. Dan permissionless. Permissionless itu ya nggak ada halangan. Mau siapa saja bisa ikut. Saya bisa ikut. Orang yang di bawah umur juga bisa ikut. Dan ini ledger-nya adalah ledger satu ledger besar. Jadi, dalam contohnya Bitcoin gitu. Bitcoin ya semua node yang ngejalanin di Bitcoin itu masing-masing megang ledger yang sama persis. Oh ya, ini sekedar info aja. Bitcoin kalau salah sekarang mungkin size ledger-nya udah ratusan gigabyte ya. Mungkin terakhir saya cek sih mungkin ratusan. Ratus lebih gitu. Nah, usually incentivized. Jadi biasanya dalam publik blockchain ini, ini ada insentifnya untuk orang partisipasi di blockchain ini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tahu istilahnya ya, kalau misalnya Ethereum gitu, ada Bitcoin, ada mining kan. Mining ini sebenarnya adalah, ya tadi itu, lomba-lombaan untuk nge-add block baru di blockchain tersebut. Nah, ini kenapa sih ada, kenapa sih orang-orang lomba untuk bikin block baru itu? Karena ada insentifnya. Jadi untuk yang nge-add block tersebut, itu akan dikasih reward antara Ethereum atau Bitcoin. Nah, kalau misalnya nggak ada rewardnya ya, orang-orang juga, ya ngapain gue spend biaya listrik, gue bikin, apa, bikin farm gitu buat mining. Nggak ada insentifnya buat apa juga gitu kan. Jadinya harus ada sistem insentif seperti ini gitu. Sedangkan untuk private, yang private ini banyak banget digunakan di bisnis-bisnis ya. Mungkin yang paling banyak pakai bank sih biasanya. Ada bank. Terus saya tahu juga ada perusahaan di Indonesia itu ada yang pakai blockchain buat distribusi gaji. Ya, distribusi gaji. Nah, sifatnya untuk private blockchain ini, ini close participation, jadi permission. Dan kedua, permission ini bisa dibilang satu. Jadi si owner-nya blockchain ini bisa milih siapa yang boleh ikut partisipasi di blockchain ini, siapa yang nggak. Jadi kalau misalnya dalam skenario perusahaan, ya tentu orang-orang perusahaan tersebut, dan mungkin orang-orang luar yang dipilih yang boleh ikut dalam blockchain tersebut gitu kan. Dan ledernya sendiri ini bisa satu leder seperti blockchain biasa, bisa juga ledernya terpisah-pisah. Jadi misalnya ada dua leder kecil, bisa juga. Atau ledernya per departemen. Bisa juga gitu. Nah, sekarang teman-teman mungkin sudah tahu sedikit lah ya, maksudnya blockchain itu apa sih. Tapi use case-nya itu apa sih? Use case-nya blockchain itu. yang pertama, mungkin sifatnya, balik ke sifat blockchain lagi, itu tempered proof dan juga distributed. Nah, dalam distributed itu berarti kan, oh ini, yang ini dulu, sorry. Dalam distributed itu, berarti itu nggak ada single point of failure. Jadi kalau misalnya kayak contoh bank tadi ya, saya bisa aja saya nge-hack ke bank itu, saya ganti leder, saya hack itu saya ubah datanya, ya udah datanya berubah semua. Akhirnya setiap klien yang merasa, ini kok datanya berubah gitu ya. Akhirnya mereka masih ngomong ke bank, masih meyakinkan bank, ini data lu salah gitu kan. Dan kalau misalnya ternyata emang bank tersebut yang jahat, itu udah datanya berubah gitu kan selamanya. Jadi kamu tinggal nyerang banknya aja, udah berubah datanya gitu. Nah, jadi dalam blockchain ini ya, karena distributed, dia nggak ada single point of failure gitu. Dan misalnya ada lima node misalnya, misalnya node-nya mati satu gitu. Nah, node-nya sisa empat itu ya masih bisa jalan. Karena kan ada dalam tanda kutip, ada ledger yang sama. Mereka semua megang ledger yang sama gitu. Sedangkan kalau misalnya bank, banknya mati, banknya apa, datanya hilang, database-nya di attack, bisa aja ledger-nya hilang sama sekali. Bisa aja, ya kan. Yang kedua, stability. Stability itu ya seperti tadi, kalau misalnya diserang satu, masih ada node-node lain yang bisa menunjang lah networknya disebut. Tentu saja, kalau misalnya banyak node-nya mati, networknya juga bakal melambat gitu. Tapi secara general itu lebih stabil ya, blockchain itu, dibandingkan ledger, traditional ledger. Yang ketiga, trustless system. Nah, trustless system ini ya, tiap pihak yang berpartisipasi dalam blockchain ini nggak harus percaya satu sama lain. Karena mereka semuanya, semua partisipan blockchain itu mengaudit satu sama lain juga gitu. Jadi, ini menghilangkan perlunya middleman dalam transaksi. Jadi, misalnya saya transaksi ke Riza, misalnya saya nggak kenal Riza. Dan mungkin ada, anggaplah ada Sally gitu. Sally kenal Riza, Sally kenal saya gitu. Nah, dengan blockchain ini ya saya bisa transaksi ke Riza, tanpa saya harus kenal Riza atau orang penengah gitu. Dan yang keempat, traceability. Nah, ledger itu, kalau misalnya dalam contoh public blockchain tadi, ledger-nya itu bisa dilihat sama semua orang online. Jadi, misalnya jaringan Ethereum gitu misalnya. Nah, ini semua transaksi yang terjadi di Ethereum itu bisa dicek di website namanya Etherscan. Dan kita tinggal masukin nomor transaksi, atau misalnya kita mau ngelihat wallet-nya orang gitu ya. Kita tinggal masukin aja wallet orang itu, adres wallet orang-orang itu. Nah, kita bisa lihat dia udah transaksi apa aja. Nah, ini sangat transparan, dan juga mudah banget buat di-trace gitu. Jadi, dananya dia dari mana sih? Duitnya dia dari mana? Nah, ini itulah keuntungannya, produksinya blockchain sih. Sedangkan, count-nya apa sih? Jadi, blockchain ini tetap ada vulnerability-nya, yaitu 51% attack. Jadi, kalau misalnya anggaplah node-nya blockchain itu 5.000 gitu. Kalau misalnya lebih dari setengahnya, 51% dari total node itu di-hack, atau mereka ada intensi yang buruk gitu misalnya, mereka mau, apa ya, uangnya mau dicolong sama mereka gitu. Bisa aja gitu sebenernya. Atau mereka mau memasukkan transaksi yang palsu, transaksi apa, bisa aja. Iya, tapi harus majority dari partisipan blockchain itu ya, yang bilang yes gitu. Nah, ini blockchain itu masih dapetan di 51% attack itu. Dan yang kedua data modification. Jadi, misalnya di blok sebelumnya itu ada, oh, ini ternyata transaksi ini salah gitu kan. Nah, ini nggak bisa segampang Google Sheets atau Excel gitu kan. Tinggal diubah, edit aja gitu. Tapi, kalian tuh harus menambahkan transaksi perubahan ini di blok baru lagi. Yang salah tuh misalnya di blok 2. Tapi sekarang udah blok 5 gitu. Kalian udah nggak bisa edit lagi di blok 2. Jadi, paling mesti ditambahin pembenarannya itu di blok 6. Nah, dengan begini kan, ini juga, tapi ini juga pro-nya sih sebenernya. Jadi, dengan begini kelihatan banget gitu. Kelihatan banget, oh ini salah direvisi jadi apa gitu kan. Yang ketiga, private key. Nah, private key ini bisa dibilang adalah identitas di blockchain gitu ya. Jadi, misalnya kayak Windows gitu. Kalau misalnya kita mau login kan, kita makasih password gitu. Atau misalnya kita browse internet, komputer kita kan ada MAC address-nya kan. Nah, itu adalah identitas dari kita gitu. Nah, kalau ada orang yang berhasil mencuri private key itu, ya dia bisa melakukan transaksi, bisa ngapa-ngapain tuh sebagai kita juga gitu. Dan biasanya kalau private key-nya udah kecolong, udah habis lah itu. Wallet itu udah bisa dibilang udah nggak bisa dipakai lagi. Karena begitu udah ada private key-nya, ya udah udah selesai. Kalian udah nge-share akses dari wallet kamu dengan orang lain itu gitu. Lalu yang next-nya, inefficient. Nah, inefficient ini berkaitan dengan pemakaian energi tadi sih. Jadi, konsensus mekanisme-nya proof of work itu sangat inefficient dan banyak banget orang-orang yang udah vokal gitu kan. Jadi, Bitcoin cuma merusak environment aja nih. Tapi emang makin kesini makin banyak kan nggak ada konsensus yang lebih ramah lingkungan. Dan juga mungkin energinya dipakai green energy gitu, renewable energy. Next-nya, font-nya juga storage. Nah, storage ini karena bisa dibilang ledger-nya itu direplicated ya. Jadi, di setiap node itu ada ledger-nya masing-masing. Contohnya, misalnya Bitcoin. Sekali kan saya ngebut Bitcoin mungkin storage ledger-nya udah 100 GB lebih. Nah, ini 100 GB ini udah ada copy-nya di semua node yang berpartisipasi dalam Bitcoin blockchain itu. Jadi, walaupun nggak tersentral gitu, cuma masing-masing itu mesti nyimpen kayak copy-nya gitu. Dan itu, setiap kali misalnya ada blok baru yang di-add, ya semuanya harus nge-add blok baru itu kan. Nah, ini juga ada ineficiency di situ sih. Nah, tadi use case-nya, kita balik ke use case-nya blockchain. Mungkin mulai dari bawah nih, mungkin kalau teman-teman yang udah ngikutin ini ya, ngikutin kripto atau apa, mungkin tau ya NFT ya. NFT itu bisa dibilang, NFT itu sikatan non-fungible token. Oke, non-fungible token. Nah, ini kalau bisa teman-teman tau kayak board ape gitu-gitu kan, ada gambar-gambar di internet lah. Nah, itu semuanya NFT, jadi itu semuanya terekor di blockchain. Nah, terekor di blockchain itu apa implikasinya? Berarti, ya bisa di-track apakah seseorang, misalnya ini board ape gitu, ada NFT board ape. Itu kan ada adresnya. Nah, itu kita bisa lihat owner-nya siapa. Dan owner-nya itu bisa verifikasi juga bahwa dia adalah pemilik board ape. Ini mungkin kalau dianalogikan dengan dunia nyata ya, misalnya ada Mona Lisa gitu kan, lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa ini kan bisa dipalsuin gitu loh, bisa dipalsuin kan. Dan untuk tahu bahwa lukisan Mona Lisa yang ini itu asli atau palsu, mungkin butuh ahli gitu ya, butuh expert. Tapi kalau NFT, kita bisa lihat adresnya sih. Jadi, untuk kalian bisa ngopi board ape itu, cuma yang original ya udah ketahuan yang mana, yang adresnya apa gitu. Dan NFT lagi rame banget sih, artis-artis juga masuk ke NFT. Bahkan kemarin ada gym. Dan yang paling waktu itu siapa? Jim Carrey ya. Jim Carrey. Bikin NFT juga, itu bagus sih. Kalau misalnya kalian googling aja. Banyak lah gitu. Terus identitas record, kayak ID number, nomor KTP, tanggal lahir, segala macam. Nah, ini juga ada beberapa negara yang mulai pakai blockchain untuk menyimpan data-data itu. Jadi, data itu semi transparan lah. Bahasanya, itu bisa dibilang blockchain-nya semi private ya. Blockchain-nya semi private gitu. Datanya itu kesimpan selamanya di blockchain. Jadi, mereka gampang banget nge-trace-nya setiap perubahan. Jadi, kelihatan nih, oh ini si orang ini udah ngubah tempat tinggal berapa kali gitu. Yang ketiga, medical record juga. Beberapa rumah sakit di dunia, udah ada yang pakai blockchain untuk nge-record. Sejarah rekamedis dari orangnya. Jadi, kronologi orang ini sakit kenapa-napa aja tuh, gampang banget di-trace-nya. Jadi, tinggal dibuka aja datanya, bisa klaten semuanya. Nah, ini yang dua yang sisanya sih, lebih ke ini. Ini apa, nggak. Bisa namanya generik sih. Jadi, nggak misalnya kayak eliminating middlemen. Jadi, dalam blockchain ini, kalau misalnya kalian ada transaksi yang kalian nggak kenal satu sama lain, bisa dilakukan di blockchain aja gitu. Jadi, transparan. Kalau misalnya orang ini nilep atau apa, kalian bisa lihat nih, oh ini uangnya dia kirim kemana, kirim kemana, kirim kemana gitu. Ini juga mungkin yang keren belakangan, kemarin ada juga yang fundraising. Fundraising tuh belakangan ada mulai, mereka pakai blockchain juga sih. Jadi, ada yang mengizinkan, apa? Sorry. Fundraisingnya itu dilakukan di blockchain. Jadi, orang-orang itu bisa nge-track. Ini dana-nya dipakai buat apa aja gitu. Nah, di bawah juga ada beberapa company kayak Walmart. Walmart tuh, mereka bekerja sama-sama IBM Food Trust. Nah, ini untuk supply chain managementnya mereka. Jadi, mereka bisa nge-track misalnya barangnya itu dari supplier mereka udah nyampe mana, udah nyampe mana gitu kan. Apakah mereka, misalnya mereka ngirim barang dari Walmart pusat ke, eh dari gudang Walmart ke Walmart capang A gitu. Itu bisa dilihat semuanya on-chain juga. Jadi, gampang trace-nya, karena gampang trace-nya banget. Alibaba juga udah mulai pakai blockchain buat nge-trace pengiriman cross-border-nya di e-commerce mereka. Nah, ini JP Morgan juga ada beberapa kasus mereka pakai smart contract sih. Jadi, untuk memproses private transaction dari orang-orang, klien-klien mereka. Udah, udah selesai. Nah, ini untuk blockchain mungkin masih banyak banget yang belum saya cover sih. Contoh-contohnya, ini teman-teman bisa lihat. Ini saya share sedikit. Masih ada yang ingin di-share, Pak Pandi? Ya, sudah. Nah, ini saya tadi share sedikit di website. Ini apa sih? Connected. Nah, ini ada contoh-contohnya nih. Blockchain tuh bisa dipakai di mana aja sih. Ini mungkin teman-teman bisa buka. Ini dari semua sektor juga ada. Ini banyak banget. Kayak charity yang tadi saya sebutin. Oh, government juga bisa nih. Karena tren belakangan di blockchain itu juga ada banyak banget. Sebutannya DAO ya. Decentralized Autonomous Organization. Jadi, itu adalah organisasi yang nggak ada kepalanya. Ini mungkin konsepnya ini familiar sih sama Indonesia ya. Kayak musyawara lah semuanya musyawara gitu. Jadi, kalau misalnya ada mereka mau melakukan sesuatu, let's say salah satu contohnya misalnya DAO-nya. Dia mau invest ke satu sesuatu gitu kan. Mereka ngumpulin duit bareng-bareng. Lalu mereka voting. Mereka voting apa sih yang mau kita beli gitu. Barang A, barang B, barang C gitu. Dan voting ini biasanya pakai crypto sih untuk menentukan kekuatan voting-nya gitu. Ada makin banyak crypto yang di-hold. Voting powernya makin gede. Terus digital content, human resource. Banyak lah. Ini temen-temen buka aja di connected. Dan actually di internet banyak banget sih. Contoh semua ini. Saya cuma share sedikit aja yang saya tahu. Oke. Ada pertanyaan? Baik. Temen-temen, kalau ada yang ingin bertanya, boleh juga ngobrol langsung sama Pak Pandi, open mic dan raise hand ya untuk dikasih akses untuk mute mic-nya. Nah, ini kebetulan sudah ada dua pertanyaan nih, Pak, dari Julius. Aku bacain dulu ya. Presentasi yang menarik. Bagaimana dengan perkembangan blockchain dengan use case NFT bagi industri atau bisnis di masa mendatang? Terima kasih. Oh ya, Julius. Thank you. Jadi, NFT ya. Bahasa NFT. Ini saya share. Saya tunggu, saya di-share baru. Nah, udah kelihatan ya? Ini OpenSea. Kalau temen-temen tahu, OpenSea ini marketplace NFT sih. Nah, kemarin ini ada acara music, Ramadan Jazz Festival. Dia itu tiketnya pakai NFT nih. Nah, temen-temen bisa lihat kan ada desain segala macamnya. Nah, kalau misal kita buka, ini ada propertisnya. Nah, ini salah satu contoh aja. Kemarin juga di Coachella juga mereka pakai NFT untuk ticketing. Karena ini bisa dibilang salah satu use case NFT sih di dunia nyata. Tapi kalau menurut saya sih, yang dibuat NFT mungkin lebih cocok tuh yang kayak annual tax gitu. Misalnya, ini Ramadan Jazz Festival tiap tahun nih misalnya. yang beli NFT punya akses buat datang di tiap tahunnya. Misalnya kayak gitu kan. Itu salah satu use case yang ada ya. Terus kalau misalnya ada satu lagi yang saya bisa share, NFT itu Ondae. Ondae itu buatan Indonesia juga. Jadi mereka tuh, NFT itu dibuat sebagai token tanda bahwa orang ini invest gitu. Jadi Ondae ini tujuannya mereka itu ingin mempermudah orang-orang investasi di dunia DeFi. DeFi itu decentralized finance ya. Jadi dunia finance-nya crypto gitu. Karena DeFi ini kan untuk orang-orang kesannya susah gitu investasi di DeFi. Kayaknya berat banget walaupun mungkin bisa dibilang yieldnya tuh keuntungannya banyak gitu. Cuma orang-orang tuh masih gak familiar. Akhirnya Ondae ini mereka bikin NFT. Jadi untuk orang-orang yang beli NFT itu mereka itu megang persenan dari mutual fund-nya mereka gitu. Dan NFT-nya itu ada tier-tiernya juga misalnya ada NFT yang gold, silver, platinum, dan masing-masing itu. Jadi mereka sistemnya bagi profit gitu. Misalnya gold tuh dapet 100%, silver mungkin 0,5%, dan seterusnya. Itu juga salah satu contoh sih yang di use case-nya NFT ya. Dan kedepannya sih menurut saya sih menarik banget sih dunia NFT ini ya. Kayak kemarin juga ada yang, kalau bisa teman-teman tahu, ada move to earn. Itu kita beli NFT sepatu, terus kita tinggal download aplikasinya, kita jalan tiap hari. Misalnya satu jam atau berapa. Nah itu kita bisa buat coin-nya. Kita bisa buat coin-nya tuh bisa dijual, bisa buat upgrade sepatu, bisa buat beli sepatu lagi. Dan sepatunya sendiri itu NFT bisa dijual lagi ke market. Itulah, itu sedikit contoh untuk use case NFT ya. Oke, ini berikutnya lagi, kita go through yang chat box aja gimana nih? Ya, baik Pak. Ini kebetulan memang masih ada dua pertanyaan lagi ya Pak ya, aku coba bacain lagi. Dari Septian, mau bertanya, Kak, bagaimana NanoFest bersaing di era saat ini? Kan sedang ramai-ramainya mengenai blockchain. Terus, pasti ada banyak investment marketplace serupa di Indonesia. Apa yang menjadi identitas unik mungkin yang membuat NanoFest bisa bersaing? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Siapa namanya, Septian ya? Iya, Septian. Oke, NanoFest tuh, kita balik ke sini. Kalau crypto mungkin udah mulai banyak juga yang crypto. Tapi yang pasti, ini juga pesan dari saya ya. Kalau misalnya investasi, investlah di perusahaan yang udah punya license by WFT-nya ya. Nah, salah satunya memang NanoFest. NanoFest ini udah ada license by WFT-nya. Tapi untuk crypto-nya, kita kerjasama sama toko crypto. Dan mungkin yang uniknya juga, kita bisa beli global stock. Jadi US stock, ada ETF, ada inverse ETF, dan lain-lain. Nah, ini setahu saya sih di Indonesia baru cuma ada 2 aplikasi atau masuk NanoFest yang menyediakan ini. Nah, ini bisa dibilang unique identity kita. Dan kalau misalnya, oh iya, NanoFest ini juga kamu bisa mulai investasi dari 5.000 perak aja. Jadi kalau misalnya saham tuh biasanya, kalau misalnya di platform-platform lain mungkin kamu bisa beli. Saham tuh bulat ya. 1 saham, 2 saham, 3 saham, 3 shares gitu ya. Nah, ini kamu bisa beli dari 5.000 aja. Nah, misalnya 5.000 saham Alibaba. Saham Alibaba tuh sekarang 35.000 ya. Berarti kamu bisa cuma beli sepertujuh saham aja gitu. Bisa banget. Kalau misalnya, saya nggak bisa nunjukin aplikasi NanoFest saya sih. Cuma di aplikasi saya, kemarin saya baru beli 0,017 saham apa gitu. Itu mulainya sangat-sangat sedikit sekali ya. Dari saham ini juga nanti kalau misalnya dividen segala macam juga teman-teman dapet kok gitu. Dan selain itu, kalau misalnya pembedanya ya, ini saya juga sebelum join NanoFest, saya juga user aplikasi-aplikasi lain ya. Saya lihat sih gamificationnya NanoFest tuh seru banget sih. Jadi teman-teman tradingnya NanoFest bisa dapet reward dalam bentuk nanobyte token. Dan juga, oh ini sekalian promo nih, promosi. Jadi bentar lagi nih bakal ada NanoOlympic. NanoOlympic bakal mulai nih. Jadi apa sih NanoOlympic tuh? Di NanoFest tuh ada, kita mau bakal ada full product launch. Bentar lagi. Nah ini leading to that. Adanya NanoOlympic. Ini perlombaan refer lah, nge-refer-nge-refer orang. Ini ada rewardnya gede banget. Jadi kalau misalnya teman-teman belum download NanoFest, ini juga kesempatan yang pas banget nih buat download NanoFest. Ya itu sih yang buat NanoFest unik ya dibanding yang lainnya. Baik. Baik. Oke. Berikutnya, saya akan bacakan pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Semoga bagi Septian sudah menjawab ya. Kalau misalkan Septian ataupun Julius Johan ingin diskusi lagi sama Pak Pandi, boleh nanti open mic ataupun bertanya lagi di chatbox ya. Oke selanjutnya. Selanjutnya dari Adnan. Sore Pak izin bertanya. Bagaimana peluang karir untuk lulusan non-IT di NanoFest? Terima kasih. Oh. Halo Adnan nih. Lulusan IT, non-lulusan IT di NanoFest ya. Kayak saya. Saya lulusan engineering. Tapi bisa kerja di NanoFest juga. Tapi bisa dibilang mungkin case apa ya. Jadi sebelum join di NanoFest itu, saya lumayan familiar sih sama dunia kripto gitu. Jadi saya invest di kripto, saya main-main lah di semua aplikasi aplikasi apa, di apps yang tadi disebutin itu ya, di apps. Nyoba-nyobain semuanya, ikut beberapa komunitas juga. Dan akhirnya join di NanoFest karena ilmu kripto saya gitu. Cuma itu satu. Jadi bisa dari ilmu juga. Misalnya teman-teman yang non-IT, cuma ada kemampuan IT-nya juga, itu juga bisa banget gitu. Ujung-ujung kan it comes down to your capability. Karena banyak juga teman saya yang lulusan engineering, akhirnya mereka belajar IT, belajar programming, bisa gitu. Dan kalau teman-teman mau tahu, ya di dunia kripto juga itu developer-developernya tuh baru ada pengalaman 1-2 tahun. Satu tahun itu udah bisa dibilang senior developer. Misalnya kayak, kalau kripto mungkin program language-nya Solidity atau Rust gitu ya. Kalau di Solana pakai Rust. Itu pengalaman satu tahun aja udah bisa dibilang itu senior developer mereka. Ya itu kalau nyerepet-nyerepet IT ya. Kalau yang non-IT sih kayak HR, tim produk. Nah tim produk juga kita nyari terus nih tim produk. Nyari banyak banget sih tim produk. Marketing. Marketing. Intinya sih kita hiring, kita nggak terpaku sama jurusan sih. Yang penting kemampuan ya. Nah tapi teman-teman kalau misalnya berkemampuan atau punya pengalaman misalnya di dunia kripto, misalnya di dunia saham, investing segala macam, itu dicantumin juga di CV ya. Jadi biar kita tahu juga gitu. Begitu sih. Intinya sih kalau ada, kalau merasa cocok nih. Kok ini Nanofest nih produknya cocok nih sama yang saya bisa, yang saya kemampuan saya gitu atau apa. Atau kalian atau teman-teman berpikir, oh ini mungkin saya bisa berkontribusi di Nanofest. Apply aja langsung lempar aja CV-nya ke karir sektor Nanofest. Oke. Baik. Terima kasih Pak Fandi. Nah mungkin boleh di-spill nih Pak di chat box kirimnya ke mana Pak gitu. Mungkin tadi ada yang pengen langsung catat atau langsung ngirim lamarannya nih. Mungkin Julius Johan saat ini kesibukannya apa, mungkin boleh sharing Minusian 2022 nih. Halo Bu, maaf kalau nggak bisa open camp. Iya nggak apa-apa. Kesibukan saya saat ini, lagi nunggu Bibi sudah aja sih. Oke. Kalau boleh tahu Julius jurusan apa? Aku jurusan cyber security. Oke. Nah kira-kira gimana Pak Fandi untuk cyber security? Ada nggak peluang di Nanofest? Oh cyber security? Ini banget sih. Karena saya tertarik banget nih cyber security. Karena bisa dibilang di dunia kripto ya. Di dunia kripto tuh bisa dibilang wild-wild west lah. Jadi bener-bener scammer di mana-mana dan website tuh banyak banget yang... Pokoknya security tuh concern yang sangat-sangat penting dalam dunia kripto sih. Kalau dunia kripto. Dan untuk Danofest sendiri, di aplikasi kita juga security juga nomor satu. Kita sendiri ada engine-nya sih untuk security engine apa yang namanya? Esplantum atau apa gitu. Dan ya security sih menurut saya, it's a dynamic thing. Jadi kayak hacker tuh makin lama makin canggih. Ya. Apply, apply. Saya Julius ya tadi ya. Iya Julius. Kalau tertarik boleh nih join Nano. Nah mungkin kalau Julius Johan saat ini mungkin sedang mencari kerja ataupun apa namanya tengah dalam masa pencarian kerja ya. Mungkin boleh coba apply di Nano nih. Kalian aja ada peluang di Nanofest ya. Gitu. Oke. Kira-kira teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya teman-teman? Dan jangan lupa teman-teman jika ada yang mau ditanyakan jangan supan untuk menurut pertanyaan di kolom komentar juga yang seperti aku bilang. Dan juga teman-teman kalau pengen mengenal lebih baik tentang NanoFest banget ya follow sosial medianya NanoFest di IG-nya NanoFest dan at NanoSquad live ya teman-teman ya pakai Y live-nya. Nah linknya sendiri di NanoFest dan YouTube-nya juga YouTube channel NanoFest teman-teman. Jangan lupa juga buat kunjungin websitenya NanoFest di www.nanofest.io. Nah teman-teman yang ingin bergabung jadi NanoSquad dan NanoSquad dapat juga mengirim CV melalui carrier at NanoFest.io. Oke teman-teman ya. Oke. Nah berhubung seperti tidak ada yang bertanya lagi. Aku juga cuma mau ngingetin untuk absen kedua ya teman-teman ya. Bentar lagi aku akan share. Oh nih by the way sebelum absen nih mungkin. Teman-teman kita foto bareng dulu kali ya. Oke boleh. Nah ya aku kasih waktu teman-teman mungkin 30 detik untuk rapi-rapin kabut dan juga mungkin mau sistem open cam. Silahkan kita akan foto bersama. Oke baik terima kasih teman-teman. Nah ini kebetulan ada dua page ya. Aku cek dulu halaman pertama. Oke. Baik. Satu, dua. Oke Pak saya mau buka kamera lagi. Oke. Satu, dua. Oke. Alaman kedua. Satu, dua. Baik. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman kalau memang sudah ada pertanyaan lagi mungkin sesi bimbingan karir di hari ini Kamis 7 Juli aku tutup ya teman-temannya. Dan juga aku mau mengumumkan untuk tiga pertanyaan terbaik yang terpilih yakni Julis Johan, kemudian Sepsian dan Artan. Nanti alamatnya boleh kirim private ke aku ya. Nanti aku akan backup dan mengirimkan ke Mas Riza juga. Seperti itu. Nanti akan mendapatkan merchandise dari Nanofest ya teman-teman ya. Jadi kalau kayak gitu. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman Indonesia yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Nantikan rangkaian acara kami berikutnya. Besok masih ada karya pre-present week ya teman-teman ya. Yakni simulasi interview dengan sesainti. Nah oke. Sekali lagi terima kasih juga kepada Pak Pandi Hanggono, Mas Riza dan Bu Shelly dari Tanofest yang sudah meluangkan waktunya dan sudah berbagi ilmu kepada para binusian ya. Mudah-mudahan dan mungkin berikan bermanfaat. Dan juga semoga ke depannya kita bisa kerja. Sampalagi ya Pak telepon berikutnya. Jadi kalau kayak gitu teman-teman saya Zia dan tim minus karir ada Mbak Ayu, Mbak Yuli, dan Mbak Yana mohon pamit untuk sore hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Pandi, Mas Riza. Sampai jumpa besok. Terima kasih tim Nanofest. Terima kasih Pak Pandi. Terima kasih. Bu Shelly. Saya izin in meeting ya Pak. Terima kasih.